Pajak pertambahan nilai atau PPN akan dinaikkan pemerintah pada Januari 2025 menjadi 12%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimistis tidak akan ada gejolak berarti di sektor pariwisata. Dalam pertemuannya dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Sandiaga mengatakan bahwa stakeholder terkait telah menghitung dampak setelahnya. Sandiaga mengatakan dampak kenaikan PPN 12% pada sektor pari kraft. Pihaknya telah melakukan kajian secara bertahap dan dampaknya diakini tidak terlalu menimbulkan gejolak. Dampak kenaikan PPN 12% pada sektor pari kraft. Banyak yang bertanya rekan-rekan media, saya bisa menjawab bahwa ini telah kita lakukan secara bertahap dan insya Allah dampaknya tidak terlalu menimbulkan gejolak. PHRI pun telah memberikan statement bahwa semenjak 2022 ini telah disampaikan, jadi telah dihitung dan pemerintah tentunya akan melakukan kajian. Dampak setelah, karena sebelumnya telah kita lakukan kajian dan tidak terlalu berdampak dan kita harapkan bahwa kenaikan PPN ini akan lebih memperkuat fiskal kita, lebih menggeliatkan ekonomi nasional kita, sehingga masyarakat bisa tentunya meningkatkan kesejahteraannya. Dunia usaha tidak perlu khawatir, karena kami telah menghitung dengan cermat PPN di sektor pari kraft ini, mudah-mudahan kita bisa melalui tanpa gejolak.